Halo semua, Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi dengan saya Vauji MRK di channel Autonet 88 Oke teman-teman semuanya Di hari yang cerah ini di kota Jakarta Kita reviewnya agak sedikit panas ya Jadi ini artinya sensasi pantai Karena mobil ini mau dibawa langsung Dan mobil ini yang kita bikin sekarang adalah konsep ala-ala Mobil penjabat dan mobil kantoran dan mobil ala-ala komandan lah Jadi kita bikin semaksimal mungkin mobil ini Ini benar-benar mobil prestis Dan ini adalah Vios 5 Gen 3 2013 warna black metallic Dan ini adalah paket di Rp 92.500.000 Dan part apa saja yang kita pasang Seperti apa mobilnya Teman-teman sebelum menonton video ini sampai selesai Jangan lupa di like dan di subscribe Agar teman-teman mendapatkan langsung setiap update-an terbaru dari Autonet 88 Kita mulai saja dari tampak depan Terima kasih telah menonton! 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 Hujan atau kabut dia akan menembus kabut Jadi tidak gelap Kemudian untuk di bagian headlamp utamanya Disini sudah kita custom Berikut dengan alis running Dan sudah kita smoke Dan kemudian di bawah lamp utamanya Sudah kita kasih LED LED Jadi tampilannya di bagian depan ini Benar-benar seperti mobil masa kini Nah kemudian untuk di bagian grillnya sendiri Disini sudah kita kasih dengan grill chrome Model grill krum, jadi dia udah full set berikut dengan alis maupun yang ada di bagian trangklit belakangnya. Nah, ini lagi mau dibawa dulu. Nah, kemudian untuk di bagian sampingnya sendiri, di sini ya teman-teman. Untuk di bagian sampingnya sendiri, di sini udah kita kasih dengan emblem VVT-i. Emblem VVT-i ini adalah sesuai dengan speksifikasi daripada Vios 5 Gen 3 ini ya. Nah, sedikit untuk di bagian alis tadi agak ketinggalan teman-teman. Nah, ini kita custom model seperti gini. Ini dia warnanya bila tampilannya di malam hari, bila mobilnya sudah nyala. Maka di sini dia nyalanya warna LED LED ya. Untuk lampunya juga warna LED, jadi keren banget. Dan di sini ada aksen sedikit warna biru, kebiru-biruan. Kita tambah dengan lampu kota juga warna biru, jadi menambah mobil ini lebih mewah terkesannya. Nah, kemudian untuk di bagian kaca film depan, di sini kita kasih yang 30%. Jadi dia standarlah aman untuk dikendarai di malam hari maupun kondisi lagi hujan. Kemudian untuk peletnya di sini, kita kasih yang model seperti gini ya teman-teman. Model OM dengan warnanya warna two-tone. Jadi memang terkesan prestis banget dan gagah banget untuk mobil kelas penjabat ini. Jadi untuk upgrade-nya teman-teman bisa request lah sesuai keinginan teman-teman, sesuai tema teman-teman masing-masing ya. Nah, untuk di bagian disk cakramnya, di sini sudah kita kasih dengan warna merah agar menambah lebih sporty ya teman-teman. Untuk spionnya di sini, di sini kita kasih dengan spion retrek. Dia retreknya sudah berfungsi, dia bisa mirror, bisa patahan dan juga ada sen di bagian samping. Kemudian untuk kaca film di bagian samping, kita kasih 60% dan di sini ada talang air. Talang airnya ini adalah request dari customer-nya, dia minta dibikin yang model slim ya. Yang model slim kita bikin seperti gini, kaca film samping 60% dan di sini kita kasih list krum ya teman-teman. Agar menambah mobil ini lebih mobil masa kekinian ya. Nah, kemudian di bagian handle-nya, di sini kita kasih krum. Jadi ini full krum semua. Mulai dari depan kita kasih grill krum, alisnya grill krum, untuk alisnya juga model krum, handle-nya krum juga. Untuk di bagian belakang krum, seperti apa? Nah, kemudian di bagian sampingnya, seperti gini teman-teman ya. Dan ini adalah pure bawaan dari hiosnya sendiri. Kita tidak ada tambahan body kit dan apapun untuk di bagian body yang ada di bagian bawah. Kemudian untuk bagian pelak belakang seperti gini, untuk di bagian tromolnya di sini sudah kita kasih dengan yang warna merah ya. Agar lebih terkesan sporty. Nah, kemudian kita next di bagian belakang. Nah, untuk di bagian belakangnya sendiri, di sini sudah kita kasih dengan strip hue ya teman-teman, agar mobil ini menambah lebih sporty. Kemudian untuk kaca film belakangnya, kita kasih yang model 60% bagaimana yang ada di bagian samping. Kemudian yang lebih menarik dari mobil ini adalah di bagian belakangnya. Nah, di sini sudah kita kasih dengan emblem Vios ya. Emblem Viosnya kita kasih dengan warna krum agar menambah mobil ini lebih prestis. Nah, di sini ada emblem Viosnya, kemudian ada emblem Vios G. Nah, untuk trangkit belakang dari awal tadi, saya bilang dari mulai dari awal di sini sudah kita kasih dengan yang model krum ya teman-teman. Jadi, mobil ini terlihat begitu sempurna. Alat bantu di belakangnya, di sini sudah ada kamera mundurnya juga yang dibantu 4 titik lampu ya, agar menambah lebih leluasa untuk mundur bila di malam hari atau misalkan di jalan-jalan yang kurang baik. Kemudian untuk di bagian belakangnya, di sini untuk lampu strobonya, untuk mata kucingnya sudah kita hidupkan ya teman-teman. Jadi, dia itu untuk di malam hari dia, kalau misalkan kita nyalain lampu utamanya, dia juga langsung nyala. Dan, yang berbeda daripada yang lain adalah di sini sudah kita kasih dengan lampu yang di model handle rem yang ada di dalam kabin. Nah, mobil ini juga sudah kita upgrade dari interiornya. Seperti apa? Ikut saya sekarang. Nah, teman-teman semuanya, kita sekarang sudah berada di dalam kabin Vios Limo Gen 3 2013. Nah, ini adalah restorasi yang sudah kita upgrade daripada mobil ini adalah salah satunya di bagian panel di sini sudah kita kasih dengan model panel wood ya. Dan ini berbeda dengan mobil yang biasanya, ini modelnya kita bikin yang model kayu seperti ini teman-teman ya. Agar menambah mobil ini lebih terkesan mewah ya, dan lebih menarik lagi dan lebih nyaman bila dikendarai di dalam mobilnya ya. Dan untuk di bagian door trimnya, di sini sudah kita cat dengan warna bit, bagaimana juga yang ada di bagian pintu. Itu juga sudah kita kasih dengan warna panel wood kayu. Nah, kemudian untuk Enter 10 di sini kita kasih yang model 10 in. Dia sudah Android, karena kalau misalkan yang deckless dia tidak akan bisa nyambung ke setirnya. Makanya kita kasih Android supaya di sini sudah kita pasang dengan setir Vios G. Jadi, semuanya sudah terkoneksi ke bagian double dinnya. Bisa untuk memindah mode, juga mengangkat telpon, atau juga mematikan telpon seperti itu teman-teman. Nah, untuk jognya di sini teman-teman, jadi ini benar-benar konsepnya adalah mobil penjabat. Karena ini jognya juga kita bikin dengan konsep yang pure warnanya, warna bit semuanya. Jadi, kalau misalkan mobil ini biasanya dikendari oleh anak muda, mungkin dia akan cepat kotor ya. Mungkin kalau penjabat, tiap hari pakenya pakai jas, baju batik ya. Jadi, makanya kita kasih konsep dengan warna nuansa yang warna full, warna golden bit seperti ini. Juga di bagian handle rem, maupun di bagian yang ada di sander yang ada di bagian tuas rem. Nah, di sini sudah ada untuk tombol untuk mengatur spion dan juga mematahkan atau mengatur kondisi spion mirror ya. Nah, kemudian untuk setirnya, di sini sudah kita kasih dengan setir Viosgi ya teman-teman. Dan sudah kita jahit juga. Nah, dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan power central lock dan juga alarm. Seperti itu teman-teman. Nah, ini di bagian belakangnya teman-teman yang sudah kita restorasi bagaimana jok yang kita bikin juga senada warnanya bagaimana yang ada di bagian depannya juga agar tidak bertabrakan ya. Jadi, warna ini full semuanya, warna bit. Jadi, memang benar-benar mobil ini menambah suasana-suasana kolong merat lah. Seperti itu. Nah, oke teman-teman semuanya. Jika teman-teman yang ingin memesan unit seperti ini juga, silakan telpon saja lantung. Nanti nomor telponnya akan saya tulis di bagian deskripsi. Dan nomor saya itu sudah langsung terkoneksi dengan WA. Jika teman-teman mau video call juga bisa. Nanti untuk pengecekan dengan unitnya. Nah, untuk teman-teman yang ada di sekitaran Jakarta, boleh silakan datang saja langsung di Pool Bluebird Palmerah, Jakarta Selatan. Untuk teman-teman yang ada di luar daerah, kalau misalkan teman-teman mau beli secara online, silakan telpon. Untuk mobilnya kita ready dari 2013 sampai 2014 dan 2015. Untuk pembayarannya langsung ke PT Bluebirdnya sendiri. Mungkin cukup sampai di sini karena mobil ini mau langsung dibawa oleh customer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!